Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Mas Rur Kali ini kita akan melakukan pembahasan yaitu Sisi pan atau tambahan do Artinya juga Kata benda ditambah do Do bisa menempati posisi subjek ataupun objek Dengan sekaligus menghilangkan penanda subjek atau objek tersebut Jadi dalam kalimat nanti ketika ada ungkapan atau sisi pan do Yaitu penanda objek atau subjeknya itu hilang Jadi do menempati posisi tersebut Contohnya ya ini contoh yang sebelum kalimat ya Simbal do Simbal do Juga sepatu Saguatu Juga Apa Apel Rihan si du Juga sodara rihan Jodhu Juga saya atau saya juga Tergantung kalimatnya nanti mengartikannya ya Contoh Contoh Jodhan si jang iso gabangel sasoyo Saya dari belakang ya telah membeli tas di si jang Pasar Kalimat kedua Jodhan si jang iso simbal do sasoyo Saya di pasar ya juga telah membeli apa Juga telah membeli apa Sepatu Mengartikannya disesuaikan dalam kalimat Ini maksudnya Ini kan Simbal kan sebagai objek Ada penandanya Ini ada kata juga Ini nanti Alanya ini dihilangkan Ini kan hanya contoh saya tulis Tapi dalam penulisan kalimat Itu Penandanya ini gak diikutkan Menjadi Jodhan si jang iso Kabangel sasoyo Simbal do sasoyo Seperti itu Jadi Yang ditampil itu Di dalam hal ini Ini objek ini ya Ini penandanya dihilangkan Oke ya Akseng teri Hanggu korol Gong puheo Ya Murid-murid Belajar bahasa Korea Akseng teri Yongorol Do gong puheo Ya Murid-murid Juga belajar Bahasa Korea Nah ini digabung Menjadi Akseng teri Hanggu korol Gong puheo Ya Yongor tu Gong puheo Ya Alanya Tidak diikutkan Dalam kalimat seperti itu Oke ya Murid-murid Ya Belajar bahasa Korea Ya Juga Belajar Bahasa Inggris Ya Oke contoh lagi Ini beberapa Contoh lagi Rihan Sinan Hangguk Wesa So Ilheo Ya Saudara Rihan Ilheo bekerja di Hangguk Wesa Ya Perusahaan Korea SoD Ya Jonen du Hangguk Wesa So Ilheo Ya Jonen saya du juga Hangguk Wesa So Ilheo Ini kalimat Dua kalimat ya Penggabungannya Rihan Sinan Hangguk Wesa So Ilheo Rihan Saudara Rihan Bekerja di Perusahaan Korea Saya juga Berarti Nennya ini Dihilangkan Jadi Jodoh Jadi Jonen du Itu menjadi Jodoh Saya juga Ya Belajar di Perusahaan Korea Diartikan Joganya Dulu Atau Kata bandanya dulu Tergantung kalimatnya Atau diartikan Kata kerjanya dulu Ya Tergantung dalam Kalimat kita Ya Berikutnya Jonen Hangguk Hangguk Siomel Bulgoyoyo Ya Saya Aggoyoyo Akan Mengikuti Ujian Bahasa Korea Kumari Sinan Du Hangguk Siomel Bulgoyoyo Kumari Nama orang Saudara Kumari Nen Itu juga Akan Mengikuti Siomel Buta Itu mengikuti Ujian Bahasa Korea Jadi Jonen Jadinya seperti ini Jonen Hangguk Sihom Sihomel Buku Seperti itu Kumari Sidu Hangguk Sihomel Bulgoyo Ya Intinya Ketika menjumpai Nanti kalimat yang sudah jadi Itu ada Du Beberapa Du mungkin ya Itu diartikan Satu aja Tidak 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 Contoh lagi Ini Masih ada Ya Cik Woryoy Buta Kemuel Kaji Ilham Mida Para karyawan Dil Banyak Itu menunjukkan Banyak Para Woryoy Buta Ilham Mida Bekerja Mulai Woryoy Senin Sampai Jumat Kaji Sampai Buta Dari Kagem Kadang-kadang Jumar Ritu Ilham Juga Bekerja Pada Jumal Akhir Pekan Kadang-kadang Berarti Tidak Terus Terus Ada juga Beberapa Objek Digabung Dalam Kalimat Biasanya Dalam Kalimat Yang Bentuk Jadi Kalimat Kore Itu Ada Penggabungan Beberapa Du Jadi Ini Dalam Mengartikannya Bisa diartikan Koma Dalam kita Saya Telah Membeli Tas Sepatu Juga Payung Juga Topi Bisa diartikan Koma Tidak 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 Membeli Tas Sepatu Payung Juga Topi Di Pasar Seperti Itu Jadi Mengartikannya Disesuaikan Dalam bahasa Kita Juga Jangan Langsung Terpaku Dalam Ini Saya Membeli Tas Juga Sepatu Juga Payung Juga Jadi Mengartikannya Kita Disesuaikan Bahasa Kita Juga Oke Sampai Sini Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Selamat Belajar Sini 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 Sini